Kami ingin belajar kembali kepada Prof. Farmin, mohon penjelasan terkait tadi yang novelty itu apakah ada standarnya apabila kita mereview jurnal nasional atau di standar nasional tadi luasan novelty-nya sebenarnya sudah dijelaskan mungkin bisa ada grid-nya mungkin Pak kalau masih Sinta 3 atau 4 mungkin biar autor itu juga tidak keberatan mencari novelty-nya. Kemudian yang kedua, bagaimana penjelasan terkait state of the art, Pak. Karena ketika kami submit di Skopus, seringkali hasil review itu membutuhkan penjelasan atau penjelasan dari penulis terkait state of the art-nya itu. Terima kasih Prof. Farmin dan Pak Fauzutin. Terima kasih Pak Surur, barangkali langsung bisa ditanggapi Prof. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Miktaw Surur ya dari Sipo Bondo. Jadi begini, betul ini bagus ini ya, jadi perlu kita diskusi terus memang novelty ini barang yang abstrak, barang yang aneh gitu ya, barang yang nggak bisa dipegang gitu ya. Tapi diskusi orang itu kadang mudah sekali, itu novelty-nya nggak ada, novelty-nya kurang jelas gitu ya. Ini barang apa novelty ini ya, kalau di situ Bondo, sate Madura kan jelas gitu, bisa dipegang, bisa dimakan gitu ya. Kalau barang novelty kan nggak bisa ditusuk gitu ya, apalagi dikecapi gitu kan. Nah, jadi begini Bapak-Ibu sekalian ya, yang bisa adalah sebagai reviewer, bagaimana sekarang kita sebagai reviewer menjadi sebab di artikel itu tanda-tanda artikel punya novelty itu yang kemudian menjadi lebih jelas. Jadi kita, karena yang bisa menuangkan sesuatu yang bernilai novelty, penulis ya, tapi kita reviewer bisa membantu penulis. Kadang penulis itu ya, saya sering disambati orang, kadang datang, Pak ini saya sudah submit ke Korea, Q2, ditolak. Gimana caranya kok, dengan submit kok nggak ditolak-tolak gitu kan. Loh, ada lagi, saya ini sudah submit Q4 aja ditolak, gimana nih kok ditolak gitu. Saya bingung itu sama yang menolak gitu ya. Nah, katanya novelty-nya kurang, katanya novelty-nya nggak jelas. Ini yang dimaksud novelty yang kayak apa, yang gimana gitu kan. Nah, ternyata, coba mana catatan komentar dari reviewer. Ini catatannya. Banyak orang ketika artikelnya di-reject dari sebuah jurnal, tidak kemudian menggunakan komentar itu untuk dianalisis. Tapi begitu di-reject, langsung sakit hati. Orang Indonesia itu kan begitu. Jadi muslimin mania itu loh, kalau sakit hati terus bunuh diri gitu kan. Jadi jangan kayak muslimin dari kendal itu gitu ya. Jadi ketika kita ditolak artikelnya, itu yang harus kita lakukan apa? Tenang. Tenang dulu tenang. Coba kita baca tuh komentarnya dari reviewer-nya. Reviewer satu, reviewer dua, seperti apa komentarnya. Apa yang menjadi alasan penolakannya? Kita pelajari. Kadang-kadang penulis yang sabar, dia justru mendapatkan arah novelty setelah ada penolakan. Sadar dia, oh iya ya, ininya nggak ada ya, padahal itu harusnya ada ya. Sadar dia. Jadi kadang reviewer itu yang menolak artikel kita menjadi sebab artikel kita itu menjadi lebih bagus nantinya. Jadi sesuatu yang buruk versi kita kan belum tentu, buruk menurut yang kuasa atau sebaliknya. Jadi memang kita diperjalankan gitu ya, bagaimana artikel kita menjadi lebih bagus dari reviewer yang tadinya kita berpikiran jahat ini reviewer. Jahat banget ini reviewer-nya. Bahkan saya kenal ini reviewer-nya, teman saya ini. Tapi menolak. Bahkan ini seruangin dengan saya nih, dia menolak juga gitu kan. Jangan sabar-sabar. Makanya sabar ya. Nah, baca. Nah, kadang ada reviewer yang menjadi sebab penulis itu menjadi tersadar ya. Oh ternyata novelty-nya memang harusnya kesana. Saya itu dulu pernah kepikiran itu, tapi kok lupa. Ketika istri itu ngomel, itu biar lupa yang di kepala saya gitu loh ya. Itu kadang-kadang menjadi sebab begitu ya. Lalu ke bagaimana caranya? Sekarang kita, dalam konteks kita reviewer ya. Dalam konteks kita sebagai reviewer, ya mari kita berbuat baik. Apa caranya? Ini bernilai badan menurut saya sangat-sangat indah ya. Ketika kita ngomentari artikel orang dalam peran kita menjadi reviewer, tetapi menjadikan sebab komentar-komentar kita, tanda-tanda novelty itu menjadi gamblang. Menjadi jelas. Satu. Tanda-tanda novelty itu kan muncul di judul sebenarnya. Coba baca judul yang variable-variablenya itu sudah ratusan bahkan ribuan penelitian di bidang yang sama. Terutama bidang sosial, humaniora, pendidikan ini ya. Itu sering muncul komentar para chip editor jurnal berikutasi. Apa yang mengatakan apa? Topiknya sama, topiknya mirip-mirip, itu terjadi di komentar itu. Maka saya kemarin itu ketika rapat di Jakarta saya sampaikan, kita ini punya jurnal 117 yang sudah bereputasi internasional, tapi bidang sosial, humaniora, pendidikan masih sangat sedikit yang sekopus di Indonesia. Jurnal bidang pendidikan, sosial, humaniora, hukum, bahasa itu paling banyak di Indonesia dibandingkan jurnal bidang eksakta. Kita ini 70% jurnal kita itu, secara nasional di bidang-bidang ini, yang non-eksakta. Tapi yang sudah sekopus baru 30-an, yang non-eksakta di Indonesia. Yang 90-an itu jurnal-jurnal eksakta. Kenapa? Yaitu tadi di bidang non-eksakta kita itu cenderung artikelnya dari topik saja banyak kemiripan. Mirip-mirip topik itu. Hanya berbeda lokal penelitian, beda kemudian gabungan ini, gabungan ini sedikit berbeda. Itu yang pertama. Tanda-tanda itu dijudul. Makanya Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu mau membuat judul yang luar biasa, kita sering ditanya, Pak, kenapa ya pengelola jurnal di Indonesia itu ya? Pengelola jurnal di Indonesia, terutama para chip editor yang sekopus itu, kalau membuat proposal penelitian, dana DRPM, dana penelitian dari kementerian itu jarang sekali yang tidak didanai. Bahkan pengabdian pun didanai. Iya. Karena kita sudah terbiasa, Pak, belanja topik. Kita masing-masing punya roadmap penelitian. Roadmap penelitian itu menjadi core penelitian kita masing-masing. Tapi roadmap itu selalu kita sirami dengan pupuk dan air dari belanja-belanja topik artikel yang terbit di berbagai jurnal reputasi. Hari ini yang terbit di berbagai jurnal reputasi di dunia. Yang pada dasarnya, kalau yang terbit di dunia, yang bukan penulis dari Indonesia, itu 50 tahun lagi nanti baru bisa diterapkan di Indonesia. Jadi kita temanya aja futuristik. Temanya itu jauh ke depan. Maka sangat-sangat menarik. Beda dengan teman-teman yang jarang dan apalagi alergi membuka jurnal-jurnal untuk melihat-lihat topik penelitian yang terbit di jurnal itu. Maka penelitiannya judulnya itu jadul. Jadi 50 tahun yang lalu, bahkan 100 tahun yang lalu mau diteliti lagi. Itu masih dulu, jangan sebelum masih, masih mau diteliti lagi. Ini 2022 kok temanya tahun 80-an. Itu terjadi. Banyak penelitian kita. Akhirnya proposalnya nggak didanai. Jelas dong nggak didanai. Karena tidak menggambarkan realita kebutuhan hari ini bahkan masa depan. Itu yang pertama. Makanya di judul. Yang kedua di pendahuluan. Apa tanda-tanda novelty di pendahuluan? Ketika si penulis menggabungkan satu riset dengan riset yang lain dari berbagai sumber yang sudah publis di berbagai jurnal berreputasi juga yang dia satukan dalam satu dua paragraf untuk apa? Dia menjelaskan bahwa risetnya ini seperti ini, risetnya siang anak seperti ini, risetnya ini seperti ini. Untuk membangun apa? Membangun rasionalitas urgensi penelitian ini. Jadi jangan sampai gagal di dalam pendahuluan kita menuangkan sebuah tanda-tanda novelty. Bagaimana tanda-tanda novelty itu muncul? Ketika kita membangun sebuah paragraf, satu, dua, tiga paragraf itu yang di dalamnya adalah sebenarnya mengungkap temuan A, temuan B, temuan C yang sudah publis di berbagai jurnal. Lalu temuan A, B, C, D itu sebidang dengan riset kita misalnya kebetulan. Lalu riset kita itu mau ke sana. Ada perbedaan dari apa yang sudah terbit. Ada hal yang lebih spesifik di sini dari apa yang sudah diterbitkan oleh orang lain. Arah berbeda tadi itu kan tanda-tanda novelty. Jangan sampai di pendahuluan itu penelitian kita itu konteksnya penelitian yang menambah apa yang sudah ada, yang nggak ada novelty-nya. Atau meramaikan apa yang sudah ada, yang nggak ada novelty-nya. Maka kita harus berani berbeda walaupun kecil, walaupun sedikit. Perbedaan itu tidak harus pada arah penelitian. Minimal perbedaan itu pada apa? Instrumen penelitian saja bisa kok bernilai novelty. Cara penelitian kita juga bisa bernilai novelty kok. Makanya di metode juga harus dijelaskan. Biasanya di bagian instrumen. Instrumen penelitian itu kan rata-rata milik peneliti. Lebih banyak kan instrumen penelitian itu yang dikembangkan sendiri oleh peneliti. Tetapi peneliti belum mampu menuangkan dalam itu kalimat yang itu adalah tanda-tanda novelty. Di bagian metode. Karena metode itu secara umum kan ngopi dan dari rujukan sana-sini. R&D, mixed method, eksperimen, qualitatif, deskritif. Kan mau hanya sana-sini saja, sama saja itu ceritanya. Tapi kan ada tanda-tanda novelty di bagian instrumen. Di bagian hasil, pada data hasil yang bernilai novelty, itu biasanya nggak banyak. Lebih banyak data-data penelitian kita adalah data-data penelitian yang biasa saja. Tapi ada data yang bernilai novelty. Walaupun kecil, itu sajikan dengan cara yang menarik. Hal yang kecil tadi sajikan dengan cara yang menarik. Apakah itu dalam bentuk grafik dengan sebuah model tertentu, tabel dengan suatu tanda tertentu, deskripsi dengan kalimat tertentu, atau tanda-tanda yang lain? Silahkan. Di hasil itu. Baru di pembahasan. Apa yang terjadi salah satu kegagalan jurnal-jurnal kita yang didataran ke Skopus? Reviewer Skopus ngomong rata-rata. Analisis riset-riset dalam jurnal yang Anda terbitkan, analisis artikel pada jurnal Anda belum secara jelas, secara gamblang bahasa sederhananya, mendeskripsikan, menjelaskan secara rasional tentang apa? Tentang temuan. Karena pembahasan-pembahasan artikel kita, yang paling banyak coba cek pembahasan artikel kita itu, paling banyak di Indonesia itu. Satu adalah menceritakan proses data itu didapat. Itu masih cukup banyak. Menceritakan apa yang sudah ditampilkan di hasil. Tabelnya begini, grafiknya begini, datanya begini, disampaikan lagi di pembahasan. Jadi terulang. Jadi seperti menjelaskan sebuah angka dan data pembahasan itu. Padahal pembahasan itu yang diharapkan membahas temuan. Kemudian di dalamnya itu harus kemudian disitasi dari berbagai jurnal bereputasi, yang kemudian untuk apa? Untuk membandingkan temuan. Apakah ini mudah? Enggak mudah. Membandingkan itu enggak mudah. Faktanya kita sehari-hari itu gampang sekali kita membandingkan apa yang kita dapatkan dengan apa yang dimiliki orang lain. Tapi ketika membandingkan dalam konteks tulisan, kesulitan kita itu. Kenapa kita kesulitan membandingkan temuan kita dengan temuan orang lain? Itu terjadi karena ketika kita membuat artikel itu, kita belum banyak membaca artikel-artikel di bidang itu yang sudah publis. Nah, intinya itu. Jadi, kembali lagi pada apa? Ikroknya ini. Jadi, membacanya ini yang kurang. Coba kalau orang yang sudah membaca bidang tertentu. Misalnya bagaimana membuat anak dalam belajar kaut itu tepuk tangan. Kan itu penelitian. Dia membaca artikel tentang tepuk tangan 1, 2, 3, 4, 5 artikel. Lalu dia menulis artikel tentang bagaimana strategi supaya anak menjadikan anak itu tepuk tangan dengan sendirinya tanpa diminta. Misalnya gitu kan. Itu riset misalnya. Itu dia akan bagus sekali di pembahasan. Persoalannya ada yang itu. Yang saya, satu hal yang menurut saya, ini menjadi koreksi kita bersama ya. Apalagi, mohon maaf yang teman-teman kadang-kadang mengandalkan satu artikel untuk pengusulan PAK guru besar, profesor, 1, 2 artikel gitu kan. Itu kadang-kadang terlalu memporsir ya. Artikel itu 1, 2 itu. Harusnya kan kita pembiasaan aja terbit artikel HANOS ini kumpulkan pada saatnya, kan kita sampai dengan sendirinya. Akhirnya yang terjadi sekarang ini menurut kementerian ya. Banyak profesor kita, mohon maaf yang sudah jadi profesor, publikasinya menurun. Dulu ngeden ketika mengusulkan. Begitu dapat turun drastis kembali ke habitat semula. Itu terjadi di Indonesia. Itu kerugian negara itu. Nah, itu terjadi kenapa? Karena cara berpikirnya, cara bertindaknya pragmatis. Hanya kepentingan itu saja. Nah, ini yang menurut saya harus kita kritisi ke depan. Harus kita kritisi bagaimana menulis ini menjadi sesuatu yang menjadi habituasi kita aja. Kita kemarin sudah disentil oleh kementerian. Ini orang-orang jurnal harus bertanggung jawab ini. Banyak profesor sudah jadi profesor, suruh nulis lagi, susahnya bukan main. Tapi dulu ketika belum ngeden luar biasa. Ya, pokoknya nulis terus. Nah, ini menjadi masalah kita. Saya juga sedih dan ikut bertanggung jawab karena jurnal kita juga mengantarkan itu. Ya, mudah-mudahanlah ya, Bapak-Ibu semuanya menjadi orang yang istiqomah. Seperti kata Ustadz Mintahul Surur dari Sitobondo. Sesuatu yang kecil, sedikit. Kalau terus dilakukan kebaikan itu, maka itu akan jauh lebih disukai oleh Nabi daripada yang instan-instan saja. Sekiranya itu. Terima kasih. Monggo kalau ada lagi. Jadi tausiah ya. Terima kasih Prof atas pencerahannya. Luar biasa. Banyak ilmu atau pengetahuan baru yang kita dapatkan ya hari ini. Beritanya saya persilahkan teman-teman untuk memberikan pertanyaan terhadap. Ini mumpung ada Prof Farmin, jadi kita gali. Sharing, sharing, sharing. Terima kasih. Terima kasih. Nah, terkait ini, sambil menunggu kawan-kawan ya, terkait dengan rekod, rekod reviewer yang di Pablon, kemudian Pablon di Sinkron ke Sinta. Ini kemarin waktu pelatihan di Sinta itu kan ada, disampaikan, akan direkod. Mungkin bisa, sudah ada info belum, Prof, tentang kapan mulai direkod ke Sinta atau gimana? Ya, jadi ini teman-teman Sinta terus bekerja ya. Sekarang ini yang sedang menjadi fokus kan, karena sekarang PAK, itu angka kredit, artikel itu harus masuk Sinta ya. Artinya artikel yang tidak masuk Sinta itu tidak diakui di angka kredit. Nah, ini yang sedang dilakukan dan ini sudah berjalan ya. Jadi Bapak-Ibu, tolong dicek artikel-artikel yang terbit, kalau ingin mengajukan angka kredit ya, terutama untuk usulan Profesor, Guru Besar, untuk usulan 4A, 4B, dan seterusnya, pastikan artikel-artikel yang sudah terbit ada di dalam Sinta. Kalau belum, tolong disinkronisasi. Sinkronisasi, sudah ada panduan tutorialnya. Kalau kesulitan, ya minta admin Sinta di masing-masing perguruan tinggi untuk melakukan sinkronisasi. Atau bahkan Bapak-Ibu yang sudah punya password user, silakan mensinkronisasi sendiri. Jadi kalau nanti ada satu-dua Bapak-Ibu yang memang sulit meng-sinkronisasi, satu-dua, ya bolehlah Jafri ke saya, nanti kita bantu untuk meng-sinkronisasikan artikelnya. Nah, yang kedua sekarang ini, Sinta menjadi transformasi yang luar biasa. Ini kebijakan dari Pak Direktur, Pak Tengku, di Direkturat Penelitian Pengabdian dan juga Jurnal, karena sekarang menjadi satu tempat kita, Penelitian Pengabdian dan Jurnal, itu nanti Sinta menjadi hak indeks Sinta itu yang digunakan, bukan lagi ya indeks Kopus, kalau di Indonesia. Jadi untuk kepentingan-kepentingan penelitian, menjadi reviewer, dan sebagainya, itu hak indeks Sinta yang menjadi acuan. Nah, ini regulasinya juga sudah disiapkan. Lalu kemudian sinkronisasi data di Pablon dan sebagainya, di Rekord dan sebagainya, ini mungkin tahap berikutnya nanti akan dilakukan proses itu. Tapi memang ini kan sementara dua hal itu yang menjadi regulasi utama yang memang harus dikuatkan, supaya tidak tertutup kemungkinan, bisa jadi nanti Sinta 2 itu menjadi syarat-syarat untuk mengusulkan GP atau profesor, misalnya tiga artikel, atau lima artikel, bisa jadi kan. Karena memang kita sedang melakukan proses penguatan Sinta. Bagaimana Sinta ini menjadi kuat, sehingga si Rama menjadi senang. Harapannya seperti itu. Kalau selama ini kita inginkan Sinta ini menjadi pengindek yang berkualifikasi, harus dilakukan dengan cara-cara seperti itu. Yang intinya Sinta ini akan menjadi semakin menggurita, semakin mencengkram, semakin membumi. Oleh karena itu, Bapak-Ibu, kita bersyukur. Kalau kita ngelola jurnal, jurnal kita di Sinta, kita sudah familiar dengan hal seperti itu. Oke, untuk Rekord dalam proses, mungkin tahapan berikutnya akan menjadi kebijakan yang lebih konsen. Mungkin akhir tahun bisa jadi. Silahkan. Terima kasih. Terkait dengan, ini ke teknis mungkin. Proses perjalanan artikel. Jadi kalau di obsesi yang biasa saya lakukan, artikelnya saya unduh, kemudian kalau nggak cocok, reject. Setelah di email reject, itu saya lengkapi tentang ini kurangnya ini, ini, ini di email. Namun hal itu tidak terekam jelas di statistik. Jadi statistik kan nggak ada di situ. Yang ada decline. Dan kemarin sempat dengar, ada pertanyaan, kenapa di jurnal ini decline-nya cuma sedikit, jadi cuma biasanya 2-3 gitu saja. Karena di awal itu sudah di-reject dulu sebelum artikelnya masuk ke reviewer. Terus setelah kejadian itu, saya mencoba teknis baru, apakah ini dibenarkan atau tidak gitu ya. Jadi ketika artikel masuk, saya tugaskan dulu editornya. Jadi editornya tugaskan. Setelah itu di-download artikelnya. Setelah itu, apabila tidak cocok, decline. Langsung decline. Di decline itu juga ada koreksinya seperti apa. nanti dipersilahkan penulis untuk memperbaiki dan submit kembali. Apakah bisa seperti itu atau reject gitu. Mungkin bisa memberikan taran. Ya, baik. Dalam, itu kan secara sistem nggak ada masalah. Secara proses bisnis artikelnya, bagaimana submit, proses decline-nya, dan seterusnya, nggak ada masalah. Kadang ada satu-dua teknik yang berbeda antara jurnal, nggak ada masalah. Dan dari sisi penegakan kode etik publikasi juga itu nggak melanggar etik gitu kan. Artinya itu bisa dilakukan gitu kan. Nah, yang terpenting nanti setiap artikel itu, walaupun dia submit itu sebenarnya nyasar ya. Focus and scope-nya misalnya nggak sesuai kan, itu artikel nyasar itu misalnya kan. Ini fokus and scope-nya misalnya ini jurnal paut ya. Tapi kemudian ini ada penelitian tentang orang dewasa kan nyasar itu ibaratnya misalnya gitu kan. Karena tidak ada hubungannya dengan paut kebetulan risetnya. Atau kemudian bidangnya bidang eksakta misalnya kan, kan nyasar. Nah, yang nyasar-nyasar begini memang sebaiknya tidak langsung di-reject, tetapi ada tetap komentarnya gitu kan. Bahwa artikel Anda fokus and scope-nya tidak sesuai dengan jurnal kami. Bahkan para pengelola jurnal yang humanis itu bagus ya. Artikel Anda tidak sesuai dengan fokus dan scope jurnal kami. Silakan artikel Anda di-submit ke jurnal-jurnal lain sepidang ya. Atau kemudian kalau Anda setuju silakan ke jurnal ini. Misalnya gitu. Ada kadang-kadang yang seperti itu. Itu bagus sekali itu ya. Jadi humanis gitu ya. Jadi kadang ada yang mereject tanpa kata. Itu mungkin karena pengalaman dulu ketika nembak seseorang, ditolak tanpa kata juga gitu kan. Aku suka padamu. Saya nggak suka. Kenapa kamu nggak suka? Saya nggak suka. Nah, itu biasanya. Akhirnya ketika mereject tanpa kata gitu ya. Harusnya kan ketika mereject, walaupun fokus and scope-nya, walaupun apanya, tetap diberikan penjelasan. Dan jangan lupa ada sistem yang otomatis disitu menyebutkan terima kasih gitu ya. Terima kasih Anda telah submit ke jurnal kami. Tapi mohon maaf setelah kami review awal, ternyata artikel Anda tidak sesuai dengan bidang artikel kami. Sehingga mohon maaf. Itu bagus sekali itu humanis. Itu insya Allah yang ditolak pun legowo gitu ya. Senang dan masih mendoakan kita ya semoga kebaikan-kebaikan ada di pengelola jurnalnya. Saya kira itu bagus ya. Sepanjang tidak ada persoalan pelanggaran etik. Tetapi diskusi pelanggaran etik pun di dalam tata kelola jurnal kita juga harus hati-hati kita ya. Jadi tidak boleh saklek benar lah gitu misalnya. Karena kalau obsesi ini Sinta 2 sih sudah mendapatkan dan menemukan jalan yang baik dan benar dan yang lurus. Tapi Sinta-Sinta 6, 5, 4 ini rata-rata belum menemukan jalan yang baik dan benar dan yang lurus. Artikel kadang disubmit sendiri, direview sendiri, di layout sendiri, dipublish sendiri, baca sendiri, citasi sendiri. Jadi hidup dalam kesendirian mereka itu rata-rata masih ya. Ya enggak apa-apa lah menurut saya. Hal-hal seperti ini kadang memang harus dilalui gitu ya. Kalau kita mengelola artikel, mengelola jurnal dengan standar ideal, sementara jurnal kita belum mendapatkan satu posisi yang mantap, yang misalnya di Sinta 2 misalnya, maka pada saat itu kita akan mengalami apa? Goncangan jiwa tersendiri ya. Jadi kalau kita ingin mengelola jurnal yang ideal, secara keilmuan, idealismenya tinggi bisa diterapkan, nanti kalau sudah terindeks popos, itu bisa. Sinta 2 pun ya masih 1-2 bisa digoyang. Apalagi Sinta 6, Sinta 5, serba goyang kanan, goyang kiri itu. Udah kalau saya bukan nutup mata, tapi ya Bismillah harus dilalui seperti itu. Yang penting tidak melakukan fabrikasi lah. Dugaan-dugaan plagiasi pun ditekan di situ ya, supaya kita aman. Saya kira itu. Monggo kalau masih ada lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!